Pemirsa Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis menjadi salah satu ahli yang dihadirkan tim pembela Prabowo-Gibran dalam sidang perselisian hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di MK hari ini. Margarito membaparkan penjelasan perihal korelasi pengangkatan pejabat kepala daerah dimaksudkan untuk menangkan Prabowo-Gibran dalam pembilu presiden 2024. Dan berikut kami hadirkan petikan pembaparan Margarito Kamis. Apakah perpengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja, Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres? Seberpengang, tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut akan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus apa yang mesti dilakukan? Dan, kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak. Tidak paling ngomong-ngomong, harus diperiksa. Oleh aparaturi yang diberi menang untuk memeriksanya. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, oh silahkan aja. Nah, politikan urusannya persepsi. Dalam hukum, urusannya bukti. Supaya orang itu, kita dapat secara meyakinkan secara hukum mengkualifikasi tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja, 02, pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, nggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Ada kenyataan empirik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi. Di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldi ini, kalah itu Pak Prabowo, kalah juga Sgibran tuh. Kalah juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldi, sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi aku punya banyak lagi.